Siapa sih yang nggak pernah mengalami burnout di tempat kerja? Yap, burnout memang lazim dialami oleh para pekerja. Apalagi kalau pekerjaanmu menuntut kamu untuk terus berpikir kreatif dan inovatif. Tapi jangan khawatir, karena sebenarnya ada beberapa cara buat menghindari burnout. Dan berikut adalah 5 caranya. Yang pertama, meninggalkan meja kerja. Udah, buka Youtube aja dulu. Yang kek baru rilis video baru tuh. Eh jangan dong, kan ibu depan mau kerajaan empat. Ya kabur. Bahkan akan lebih baik lagi kalau kantor kamu punya jam kerja yang fleksibel. Misalnya dengan mengizinkan kamu untuk bekerja secara remote dari rumah ataupun dari cafe. Jadi kamu bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapat suasana yang baru. Yang kedua, mengingat prestasi yang pernah kamu raih. Luangkan waktumu untuk mengingat kembali prestasi apa saja yang pernah kamu raih. Misalnya, proyek-proyek yang berhasil kamu tangani dengan baik. Dengan mengingat kembali pencapaian yang pernah kamu raih, kamu bisa menciptakan mood yang positif dan menemukan kembali motivasimu. Yang ketiga, fokus pada konteks pekerjaan. Coba deh, fokus pada kegiatan yang kamu sukai dalam pekerjaan. Misalnya, kamu melamar sebagai seorang desainer karena suka mendesain. Atau melamar menjadi penulis karena suka menulis. Sisikan waktu untuk mengerjakan bagian yang kamu sukai supaya pekerjaanmu terasa lebih bermakna. Kamu juga bisa berhenti sejenak untuk merenung. Misalnya, dengan bertanya pada diri sendiri, apakah pekerjaanmu sudah mengubah hidup banyak orang? Manfaat apa saja sih yang sudah kamu berikan kepada masyarakat? Dengan mengingat kembali konteks pekerjaan, akan membantu kamu merasa melakukan hal yang bermakna. Yang keempat, mengobrol. Bila kamu punya waktu luang, coba deh gunain waktu tersebut untuk ngobrol tentang hal-hal di luar pekerjaan. Bro, mau nyobain liquid baru dari gue? Buzet! Ini yang mana lu baru beli? Yang rasa sate padang? Gak cuma itu, asupnya banyak bisa dimakan sama nasi. Bye! Kamu juga bisa meluangkan waktu untuk menelpon orang tersayang saat jam istirahat. Lupakan pekerjaan dan biarkan dirimu santai membicarakan hal yang lain. Yang kelima, menghadiahi diri sendiri. Ada banyak cara sederhana untuk menghadiahi diri sendiri. Misalnya, membeli es krim waktu jalan pulang atau window shopping di toko favorit kamu. Hadiah kecil tersebut bisa membuat suasana hati kamu jadi lebih baik lho. Tapi ingat, jangan boros-boros ya! Terima kasih sudah menonton video terbaru dari kami. Kalau kamu suka dengan konten seperti tadi, jangan lupa like dan bagikan ke teman-teman kamu. Untuk mendapatkan informasi seputar startup, teknologi, dan juga profesional, jangan lupa subscribe ke channel Tekinesia ID. Sampai jumpa di video selanjutnya!